Shalom saudara bulam Tuhan Saudara seorang penceramah di video berikut berusaha membuktikan bahwa Yesus hanya manusia tetapi secara tidak langsung dia dijawab oleh seorang murtadi dengan jawaban yang sangat cerdas membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan Saudara mari kita lihat video sebelumnya dan pastikan tekan tombol like, subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang diterangkan di dalam lukas ayat 2 pasal 20 ayat 36 sebab mereka tidak dapat mati lagi mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus tetapi dikatakan disini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat bentuk kasar dalam imjil lukas pasal 24 pasal 24 39-43 diterangkan juga ada disitu lihatlah tanganku dan kakiku setelah bertemu sama muridnya muridnya ini ketakutan ini hantu yang datang gitu loh wah ini makhluk halus ini yang datangi kok ini Yesus datang lagi ceritanya di video lihatlah tanganku dan kakiku aku sendiri inilah rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kau lihat padaku sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran berkatalah ia kepada mereka adakah kamu padaku makanan disini kamu tidak percaya kalau aku ini beneran bukan hantu aku ini ingin bukti yang lainnya adakah makanan padamu makanan disini ada makanan tidak disini lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng ia mengambilnya Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka oh iya beneran kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus mereka tidak yakin dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin karena ayamnya bertentangan dalam lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus tapi ada disini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar ada tulang ada daging makan ikan goreng lagi ini adalah satu bukti berikut adalah tanggapan seorang murtadin tentang Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru selamat dengan ayat-ayat firman Tuhan sebagai bukti tentang itu saudara langsung saja kita melihat videonya berikut ini halo brother jadi brother ini berkata bahwa Nabi Ibrahim lebih hebat daripada Yesus Kristus karena komentar ini berkomentar di video yang membahas juga tentang Yesus Kristus baik terima kasih saudaraku jadi di dalam Al-Quran memang ada yang namanya Nabi Ibrahim dan anak perjanjian adalah Ismail tetapi di dalam Taurat tidak ada yang namanya Nabi Ibrahim adanya adalah Abraham dan anak perjanjian adalah Ishak namun di dalam Taurat dan Injil jelas bahwa Yesus Kristus melebihi Abraham karena Abraham boleh jadi karena Allah telah menjadikan ia sehingga ia boleh jadi Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 8 ayat 51-58 saya tidak membacakan semua ayat karena waktunya tidak cukup saya hanya membacakan di ayat yang akan saya bahas di ayat 51 dan 58 di ayat 58 Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi pada saat itu sesungguhnya aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada sebelum Abraham jadi Yesus telah ada karena apa? karena Yesus adalah Allah itu sendiri Allah sebelum Abraham dijadikan Allah itu telah ada karena Allah yang menjadikan Abraham itu sehingga Abraham boleh jadi disini jelas Yesus menyatakan identitasnya yang adalah Allah itu sendiri bayangin saudara Yesus berkata pada saat itu umurnya baru 30 tahun dia katakan sebelum Abraham jadi dia telah ada sedangkan jarak antara Abraham sampai kepada Yesus itu lebih dari 2000 tahun dari Abraham silsilahnya ya dari silsilah Abraham sampai ke Daud 14 keturunan dari Daud sampai ke pengguangan Babel 14 keturunan dari pengguangan Babel sampai ke Yesus Kristus itu 14 keturunan jadi lebih dari 2000 tahun jadi jelas disini dinyatakan bahwa yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri di ayat 51 nya saudara dengarkan baik-baik ya Yesus berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya siapa yang berani menyatakan siapa yang menuruti firmanku sekarang saya bertanya siapa yang menyatakan firman yang menyatakan firman yang melakukan firman yang menyatakan firman hanya Allah itu sendiri saudaraku ya jadi disini Yesus menyatakan barang siapa yang menuruti firmanku ia tidak akan mengalami maut maut dalam hal ini adalah neraka saudaraku siapa yang mengikuti Yesus dan siapa yang menuruti firmannya ia tidak akan mengalami kehidupan di neraka dia akan kekal di surga saudaraku ya Nabi tidak akan berani menyatakan menuruti firmanku kenapa Yesus berani menyatakan menuruti firmanku karena Yesus adalah Allah itu sendiri haleluya halo saudaraku jadi saudara ini berkomentar hidup dan kuasa Yesus adalah pemberian Bapak Bapak dalam hal ini adalah Allah itu sendiri terambil di dalam Injil Yohanes 5 E 26-27 namun Anda harus membaca keseluruhan perikop keseluruhan perikop ada di E 19-47 ya biar mengerti seluruhannya ya saudara lalu saudaraku berarti saudara ini setuju ya mengaku ya bahwa Allah telah memberikan kuasanya kepada Yesus ya telah menyerahkan kuasanya kepada Yesus Anda setuju ya memang itulah kenyataan dan kebenarannya saudaraku makanya Yesus berkuasa menghidupkan orang mati menyembuhkan orang sakit dan banyak mujizatnya Yesus lakukan itu bukan serta-merta tidak ada makna saudaraku semua yang tertulis di dalam kitab suci itu ada maknanya Yesus mujizat yang Yesus lakukan supaya kita dapat mengenal Allah itu apa yang Yesus lakukan supaya kita melihat kealahan Yesus bahwa yang ada di dalam Yesus adalah pribadi Allah itu sendiri ya lalu di dalam Injil Matius ya ayat 20 pasal 28 ayat 18 Yesus berkata kepada murid-muridnya kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga jadi kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepada Yesus ya makanya Yesus berkata aku jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak di surga kalau tidak melalui aku tidak ada satu orang pun yang datang ke surga kalau tidak percaya kepada Yesus dan mengikuti Yesus ya jadi saudara saudara terlalu fokus kepada Yesus di utus padahal saudara tidak tahu artinya selalu saya tekankan artinya adalah Allah mengutus dirinya sendiri mengambil rupa manusia supaya kita mengenal satu-satunya Allah yang benar kita tidak akan bisa mengenal Allah itu kita tidak akan bisa melihat Allah yang roh yang zat itu tidak akan bisa makanya Allah mengambil rupa manusia yaitu Yesus Kristus supaya kita bisa mengenal dia ya perhatikan di ayat 38 dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya dia dalam hal ini adalah Allah itu sendiri saya ulangi dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada dia atau Allah yang telah diutusnya artinya disini kamu tidak percaya kepada Allah yang telah mengutus dirinya sendiri dalam rupa manusia yaitu Yesus Kristus saudaraku perhatikan juga di ayat 46 sebab jikalau kamu percaya kepada Musa tentu kamu akan percaya juga kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku Yesus berkata seperti itu kalau kamu percaya kepada Musa kenapa kamu tidak percaya kepada Yesus karena Musa menuliskan tentang Allah Yahweh yang menciptakan langit dan bumi dan Yesus katakan bahwa Musa telah menulis tentang Yesus dan Yesus dilihat dari komentar saudara kita ini muslim ya bisa baca sendiri komentarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan saya tegaskan sekali lagi kekristenan itu bukan agama tetapi pengikut Yesus pengikut Kristus semua agama itu mengajarkan kebaikan hanya saja standar kebaikan ajaran yang diimaninya yang berbeda standar ajaran yang diajarkan kepada kami itu bukan hanya kebaikan di garis bawahi tetapi kebenaran bukan hanya kebaikan tetapi kebenaran dan kebaikan dan kebenaran yang harus kami lakukan salah satunya adalah kasih kasih itu menutup segala kejahatan firman Allah katakan kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu kami dikatakan untuk mengasihi musuh kami dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kami apakah saat orang menghina ajaran kami menghina Tuhan kami kami tidak punya kekuatan untuk melawan punya saudaraku tetapi kami tidak mau karena apa kalau kami melawan sebenarnya kami bukan melawan orang itu tetapi kami melawan Allah karena Allah sudah firman jangan melawan tetapi mengasihi mengampuni bahkan mendoakan musuh kami jadi mengapa kami tidak mau melawan karena dosa kalau kami melawan kami berdosa upah dosa adalah maut kekal diraka kami tidak mau jadi segala yang baik belum tentu benar tetapi yang benar sudah pasti baik dan yang benar sudah pasti membawa Anda ke dalam surga saudara katakan kalau muslim itu saat berdoa datang kepada Tuhan selalu dalam keadaan tertutup dan bersih tertutup dalam hal ini kalau perempuan pakai jilbab pakai mukenah bersih dalam hal ini berwudu dulu itulah itulah standar standar kebaikan yang Anda imani namun standar kebaikan kami memang kami tidak diajarkan untuk menutup diri kami dari bawah sampai ke atas hanya kami memakai pakaian yang sopan dan yang pantas kenapa untuk apa kami menutup diri kami dengan pakaian yang tertutup dari atas sampai ke bawah sehingga yang terlihat hanya mata percuma kalau begitu sebenarnya yang ditutupi adalah hati yang busuk kami tidak diajarkan seperti itu saudaraku di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan katakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang dilihat matanya tetapi Allah melihat hati manusia melihat apa yang dilihat matanya mungkin dia katakan orang ini menutup dirinya dari bawah sampai atas berarti orang ini baik orang ini suci kudus tetapi yang ditutupnya padahal adalah kebusukan di dalam Matthew 23 ayat 27 Tuhan katakan jangan seperti orang-orang munafik orang munafik itu seperti kuburan di luarnya bersih misalnya putih di keramik bagus tetapi di dalamnya tulang belulang penuh dengan berbagai macam kotoran ini waktunya tidak cukup saya akan lanjut di video yang selanjutnya terima kasih sobat yang terakhir baik selamat Tuhan tujuhnya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustad di video awal menceritakan tentang kemanusiaan Yesus Kristus nah di video kedua tadi ada seorang murtadin yang kemudian menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan bahkan sebelum Abraham lahir Yesus sudah ada sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri dan saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh seorang murtadin ini dan saya percaya bahwa saudara juga pastinya terberkati dengan penjelasan beliau nah selamat Tuhan setelah menonton kedua cuplikan video ini apa yang menjadi tanggapan saudara atau komentar saudara silahkan muat di kolom komentar tuliskan komentar yang baik yang positif terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga dan seperti yang disampaikan oleh seorang murtadin di video tadi Yesus adalah Tuhan dan itu sangat terbukti ya bahkan Yesus juga menunjukkan dirinya sebagai Tuhan ketika dia datang ke dunia ini ya dengan mujizat-mujizat yang dia lakukan bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan ya dan juga ketika dia datang ke dunia ini dia mengampuni dosa orang berdosa ya sebagai bukti bahwa dia berhak atas itu karena dia adalah Allah yang maha pengampun ya dan dalam Tuhan tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya ya Alkitab mencatat ya karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi orang percaya kepadanya ya Yesus mengatakan bahwa dia pergi kepada Bapak untuk menyediakan tempat bagi orang percaya kepadanya Yesus memberikan jaminan sorga bagi orang percaya ya ini sangat luar biasa sebenarnya belum Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya jalan ke sorga ketika dia mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya lalu Yesus menunjukkan dirinya sebagai Allah ketika dia mengatakan bahwa dia dan Bapak adalah satu dia di dalam Bapak dan Bapak di dalam dia ini menunjukkan kesetaraan yang sama dengan Allah Yesus sama dengan Allah derajat Yesus sama dengan derajat Allah dan ini keluar dari mulut Yesus selalu Yesus sendiri ya mengumandangkan atau menyampaikan kepada dunia bahwa dia berasal di sorga dia adalah Allah itu sendiri ya dan sebenarnya banyak ayat di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan sudah tidak diragukan lagi bahwa Yesus adalah dari sorga ya saya percaya bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Jor selamat orang yang percaya bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus untuk itu mari kita tetap percaya kepada Tuhan mari kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus karena Yesus Kristus memberikan kita pengharapan penuh tentang kerajaan solga kelak ketika kita meninggalkan di dunia ini jadi di dalam Yesus tidak ada keraguan dari orang Tuhan tetapi Yesus memberikan kepastian Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi orang percaya ya bukan hanya sekedar ya harapan tetapi jaminan bahwa orang percaya kepada Yesus itu masuk solga ini sangat luar biasa jadi kita percaya bahwa kita yang hidup dalam Kristus ketika kita meninggalkan dunia yang panah ini kita imani bahwa kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan solga ya kita dibawa ke tempat dimana Yesus berada sebagaimana janji Yesus di dalam Alkitab bahwa di tempat dia berada maka disitulah orang-orang kudus dibawa untuk hidup yang kekal ya nah seluruh Tuhan sekali lagi apa tanggapan seluruh silahkan bawah di kolom komentar tuliskan komentar yang baik yang positif terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar komentar yang memberkati kita sekalian dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hal-hal kita supaya kita tetap semangat dalam mengertiakan segala aktivitas kita saya percaya bahwa Tuhan selantiasa menyertai kita Tuhan selantiasa memberkati kita Tuhan selantiasa melopang kita dan anugerah Tuhan selantiasa melimpah bagi kita semua hal yang seperti adalah kita berserah kepada Tuhan dan kita tarahkan firmannya dan saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita dan anugerah Tuhan selantiasa menjadi bagian kita dan berkat-berkat Tuhan selantiasa mengal dalam setiap hidup kita dan keluarga kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian Shalom